Intro Baik Assalamualaikum Bang Ucup masih tetap konsisten dan hadir masih tetap tentang seputar masalah masalah burung cendet ya nah kali ini untuk seru kicamannya ini adalah kisah nyata ini hasil dari penerapan yang sudah dibuktikan bersama Haji Mahfud yang berada di kota Situbondo kemarin tepatnya hari Senin ya hari Senin yang kemarin belum seminggu dia ngasih video seperti apa yang ada di layar HP anda ya kondisi burungnya ini memang dari Bang Ucup awalnya gacor luar biasa tiba-tiba setelah proses ya habis mabung burung ini kok galaknya minta ampun dan tidak gacor dengan kondisi seperti itu ngembung ya nah pertanyaannya untuk seru kicamannya Haji Mahfud ini langsung konsultasi bersama Bang Ucup dan saya langsung memberikan saran aja ya saran aja sesuai dengan video ini ya mungkin ini terjadi kepada anda untuk seru kicamannya silahkan bisa diikuti konten dan penjelasannya ya tutorialnya ya keadaan burung masih bulu baru ya habis pasca mabung kondisi belum pernah dirawat ya misalnya contoh Haji Mahfud ini memberi takaran EF nya itu 5 dan tidak menjemurnya karena prosesnya itu karena permasalahannya ya permasalahannya itu galaknya disini mungkin Haji Mahfud berprasangka kalau ketika burung cendat ini dinaikkan EF nya terus dijemur mungkin galaknya tambah kumat ya ini prediksi saya karena ini adalah ketikannya dan pembicaraan saya ini melalui bahasa Madura mungkin anda masih belum faham atau tahu tentang arti bahasa Madura saya akan jelaskan disini untuk kecaumannya sesuai dengan cat cat dari Haji Mahfud kepada saya ya saya nanyakan jangkriknya itu berapa Haji Mahfud itu bilang jangkriknya itu 5 pagi 5 sore ya namun hasilnya seperti itu ya maka mungkin kalau pribadi saya ini butuh naikkan birahinya karena prosesnya burung itu tidak ada birahinya ya sehingga burung cendat itu wajar sekali kondisi keadaan masih belum fit burung itu kalau kita paksakan ya digoda di apa yang pasti ujung-ujungnya dia ngejar dan nubruk serta matokin tangan ini kasusnya ya karena dari EF yang mungkin belum pas ya jadi saya suruh naikkan menjadi cobalah naik di angka 7 pagi 7 sore dan jangan lupa dan jangan lupa untuk menambahkan keruto nah akhirnya untuk selagi camania ya permasalahannya juga burung cendat Haji Mahfud ini mengalami sedikit gelabakan ya wajar kalau burung cendat ini di saat tidak kondisi rasa takut tertekan itu pasti muncul problem-problem seperti itu di saat birahi ini tidak ada ingat ya ketika birahi ada emosi ada burung pasti akan terhindar dari rasa takut rasa takut ya sifat kegacoran itu pasti muncul dikarenakan emosi dan birahinya sudah muncul disitu nah hanya saya sarankan seperti apa yang di video saya coba memenyarankan dan langsung dipraktekan oleh Haji Mahfud dan hasilnya dari hari Senin dan laporannya hari ini hari ini laporannya Alhamdulillah burungnya langsung berbunyi dan gacor seperti apa yang ada di video dan tulisan ada di sini sudah mulai bunyi baru sekarang dicoba jemur ablak terus diberikan keruto dan jangkrik 7 langsung gacor luar biasa belum seminggu nah ini mungkin kasusnya untuk saudara kicamanya banyak sekali subscriber Bang Woco atau teman-teman atau saudara kita yang sudah masuk di kolom komentar mempertanyakan hal kasus seperti ini mungkin masih belum percaya ini sudah buktinya saya coba dan disesuaikan dengan keadaan burung yang penting burung keadaan mabungnya itu selesai keadaan mabung sudah tuntas benar baru anda silahkan coba menggunakan teori ini jangkrik 7 ingat ya pagi sore 7 dan tambahkan keruto kemudian kita tidak boleh memandikan dan langsung mengablak jemur otomatis hasilnya mungkin akan sama seperti Haji Mahfud yang ada di Kota Sitwondo terima kasih untuk Haji Mahfud dan juga buat yang lainnya yang sudah mengikuti selama ini konten-konten dari Bang Ucup Channel semoga bermanfaat semua dan sukses tentunya oke sampai ketemu di episode berikutnya salam cendetar seluruh santara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati